Ribuan rumah milik pengungsi erupsi Gunung Semeru mengalami penjarahan. Diketahui barang yang dijarah berupa hewan ternak hingga peralatan rumah tangga. Ribuan rumah korban erupsi Gunung Semeru banyak mengalami penjarahan. Barang-barang yang dijarah berupa peralatan rumah tangga hingga hewan ternak. Rumah yang menjadi sasaran penjarahan tersebar di tujuh desa dari dua kecamatan. Kondisi itu membuat nasib korban erupsi Gunung Semeru semakin mengenaskan. Salah satu personel BPBD Kabupaten Malang Sarianto pada Kamis 9 Desember 2021 mengatakan banyak warga yang mengeluh karena rumahnya dijarah. Hewan ternak yang dijarah berupa ayam sedangkan sapi atau kambing tidak mengalami penjarahan. Kemudian barang-barang rumah seperti kompor juga banyak yang diambil. Sarianto menjelaskan penjarahan tersebut baru diketahui ketika BPBD Kabupaten Malang sedang melakukan pendampingan saat warga mengevakuasi barang-barangnya yang berada di dalam rumah di Dusun Sumber Sari pada Senin 6 Desember 2021. Sarianto menjelaskan para warga tidak ada yang melapor ke polisi namun mereka mengeluh saat ada pendampingan dari petugas. Ia juga mengatakan untuk mengantisipal segala tersebut BPBD Kabupaten Malang dan BPBD Kota Batu dengan sejumlah relawan bersiaga di lokasi hingga malam hari. Sarianto juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan menghalau warga ataupun masyarakat yang datang karena ingin melihat lokasi terdampak atau warga yang ingin selesai di lokasi kejadian. Saat ini warga masih mengalami trauma. Biasanya para warga ketika siang kembali ke rumahnya. Namun ketika beranjak sore kembali ke pengungsian atau ke sanak keluarganya. Hingga saat ini warga yang rumahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru masih enggan kembali ke rumahnya masing-masing. Dusun Sumber Sari Desa Supit Orang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur merupakan salah satu desa terdampak erupsi Gunung Semeru. Setidaknya ada puluhan rumah terkena banjir lahar serta abu vulkanik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!